Berikutnya kita klik lanjut, kita klik izinkan, disini sedang memproses mencari cadangan, tidak tunggu sebentar. Berikut ini saya bagikan video tutorial terbaru cara untuk mengembalikan chat whatsapp yang sudah terhapus. Oke langsung saja saya contohkan, saya akan menghapus untuk kedua pesan di akun whatsapp ini teman-teman. Kita tandai seperti ini, oke disini kita hapus chat, nah bisa kalian saksikan ya di akun whatsapp ini sudah tidak ada chat tersebut. Dan berikutnya disini kita masuk ke bagian file saya teman-teman, silahkan kalian masuk ke file manager atau file saya. Kemudian kita pilih penyimpanan internal, nah berikutnya teman-teman silahkan kalian cari untuk di bagian folder whatsapp. Dan kebetulan disini saya menggunakan hp android 12 atau hp samsung android 12, jadi untuk folder whatsapp tersebut tidak langsung muncul disini teman-teman. Jadi kita harus membuka dulu untuk di bagian folder android, saya cari dulu untuk folder android, nah ini dia folder android. Kemudian kita masuk ke folder media teman-teman, nah disini kita akan menemukan com.whatsapp karena ini adalah android 12. Jika di hp kalian beda tampilan, pokoknya silahkan aja kalian cari untuk folder whatsapp. Kita buka, nah berikutnya disini kita akan menemukan 4 folder seperti ini. Langkah berikutnya kita tekan tahan lama saja di keempat folder ini teman-teman, kita tandai. Nah berikutnya disini kita pilih pindahkan ya, kita pilih pindahkan. Kemudian disini kita pilih di bagian penyimpanan internal teman-teman, kita pilih di bagian penyimpanan internal. Berikutnya kita klik di bagian titik 3, kemudian kita pilih membuat folder baru. Nah disini kita isi saja untuk foldernya. Kemudian kita klik membuat. Oke selanjutnya kita masuk ke folder yang sudah kita buat. Kemudian kita pilih pindahkan ke sini teman-teman. Nah jika sudah seperti ini, langkah berikutnya disini kita masuk ke pengaturan HP kalian masing-masing teman-teman. Nah kalian masuk ke pengaturan. Kemudian kita pilih di bagian aplikasi. Kita pilih sebentar, ini di aplikasi. Berikutnya kita cari untuk aplikasi whatsapp. Langsung saja kita klik di bagian aplikasi whatsapp. Yang berikutnya teman-teman, disini kita klik di bagian penyimpanan. Jadi disini saya pastikan untuk nomor whatsappnya itu masih dalam keadaan aktif ya teman-teman. Karena disini kita akan langsung klik di bagian menghapus data. Kita klik hapus data. Oke jika sudah seperti ini, langkah berikutnya tinggal kalian kembali lagi. Kalian kembali. Kemudian kalian masuk lagi ke aplikasi file manager atau file saya. Kita masuk ke aplikasi file saya. Kemudian kita pilih penyimpanan internal. Kemudian kita buka lagi untuk folder data whatsapp yang sudah kita buat baru tadi. Kita klik. Berikutnya kita tandai saja seperti ini teman-teman. Nah kita tandai. Kemudian kita klik pindahkan. Kemudian kita pilih di bagian penyimpanan internal. Kemudian kita masuk lagi ke folder whatsapp tadi teman-teman. Kita masuk lagi ke folder android ya. Pilih di bagian media. Kita masuk ke com.whatsapp. Nah berikutnya disini silahkan kalian klik di bagian pindahkan ke sini teman-teman. Nah sekarang untuk data whatsapp sudah kembali lagi ke folder yang semula. Nah berikutnya disini kita langsung saja untuk buka aplikasi whatsapp kita teman-teman. Kita langsung buka. Kita pilih Indonesia. Setuju dan lanjutkan. Berikutnya seperti biasa kita masukkan untuk nomor whatsappnya. Berikutnya kita klik lanjut. Kita klik izinkan. Ijinkan. Disini sedang memproses mencari cadangan. Kita tunggu sebentar. Nah berikutnya teman-teman. Di bagian ini langsung saja kita klik di bagian pulihkan ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah mengklik ya teman-teman. Pastikan kalian klik di bagian pulihkan. Karena kalau kita mengklik di bagian lewati itu otomatis teman-teman untuk chat tersebut tidak akan bisa dikembalikan. Nah disini kita klik pulihkan. Kita tunggu sebentar. Dan disini tertera teman-teman untuk ukurannya 239 KB. Karena tadi chatnya cuma ada 2. Nah jika sudah seperti ini teman-teman kita klik lanjut. Berikutnya disini kita kasih nama seperti biasa. Kita klik lanjut. Kita tunggu sebentar. Oke bisa teman-teman lihat. Ya disini untuk chatnya sudah berhasil dipulihkan ya teman-teman. Nah untuk chatnya dan beserta videonya ini tidak hilang ya. Oke itu dulu mungkin untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.